Semasa kecil di Surauku tempat mengaji. Pada suatu hari guru kami membawa jeruk. Jeruk itu ranum sekali. Kata guru ambillah jeruk ini, satu orang satu biji. Kemudian kalian pergi mengupas jeruk ini. Carilah tempat yang paling tersembunyi. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Ketika kalian mengupas jeruk yang kalian punya. Kami berlarian mencari tempat sembunyi dan saling menjauhi. Ketika jeruk selesai kami kupasi, kami datangi guru mengaji. Kami patuh sekali, kecuali si Ahmad yang datang terakhir sekali. Di tangannya, jeruk itu belum dikupasi. Kenapa kau Ahmad? Tanya guru mengaji. Ahmad datang tenang sekali. Halus suaranya berkata, Guru, aku tidak dapatkan tempat sembunyi. Bukankah guru memberitahu ku tadi bahwa jangan ada yang mengetahui ketika kau akan mengupasi jeruk ini. Aku tahu, mata Tuhan mengawasi. Jadi jeruk ini utuh seperti tadi. Kami semua terdiam. Kami menyadari. Guru kami menguji. Dan hanya Ahmad yang lulus seorang diri. Ini memang pelajaran kemarin. Hari itu guru bilang, Tuhan selalu tahu dan mengawasi kemana kau pergi. Tapi kami lupa. Jadi cuma Ahmad murid yang terpuji. Tuhanmu tahu. Karya Fatin Hamama.